Halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama anda ketemu kita buat vlog lagi Kita akan berbincang-bincang tentang Bagaimana nasib pesawat kita Kita Disini di Jawa Timur di Kabupaten Lambongan Tepatnya di kampung saya sendiri Bulan Agustus kemarin Terakhir Pak Kaintel Surabaya dan Lanut Kaintelnya WA ke saya Bahwa Saya disuruh ke Surabaya nemui Bapak dan Lanut Dan Saya sudah konfirmasi oke Tapi Kelanjutannya lagi Belum ada kabar lagi Seperti hal yang saya alami di Waktu di Jawa Barat Dijanjikan di Bandar Udara Tasik Malaya Dan sampai saat itu saya tunggu-tunggu-tunggu Tidak ada kabar juga Jadi saya bawa ke Lamongan Mungkin Fasi daerah sini Bisa mengangkat karya saya Seperti itu Tetapi ternyata juga Sama Masih Belum ada Kepastian Ya Saya yang membuat pesawat ini Yang merancang pesawat ini Semua Jadi harus Mengikut arahan dari saya Cuma saya lokasi tempat Tidak memiliki Ya Dari dulu Ini pesawat Saya rekomendasikan Di Bandar Udara Lain Bandar Udara Saya tidak merekomendasikan Karena saya yang lebih tahu Karena ini yang membuat saya Ya Faktor utama adalah keselamatan Jadi membuat sesuatu itu harus bersepti Nah Seperti itu Bukan sembarangan Diterbangkan di Jalan Atau dimanapun Tidak boleh Itu Menyalahi aturan dari FAS Apa itu namanya FAA di Amerika Tidak boleh Tidak boleh Semerun Keselamatan tetap Diutamakan Nomor satu Jadi kita membuat Prototop sesuatu itu Harus bersepti Ya Contoh itu Begini sobatku ya Kita mau makan Kita perlu tempat Kita perlu tempat Yang sesuai Seperti itu Contoh 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 omongan itu Seperti itu Kita mau makan Itu perlu tempat Tempat itu Bisa daun Bisa piring Tapi standarnya Itu harus piring Seperti itu Begitu juga Pesawat terbang Apalagi ini Pesawat terbang Bukan pesawat Sertifikat pabrik Ya Ini Home builder Pesawat buatan rumah Saya rancang di rumah Bukan saya rancang di Perusahaan Pabrik Atau apa Tidak Orang-orang lama Yang ikuti saluran saya Pasti bukan Jadi di uji tetap Di bandar udara Itu rekomendasi utama Dari saya Jadi negara Harus ambil disini Saya yang merancang Saya yang membiayai Saya yang membuat Dan ada sedikit Bapak donatur Dari Haji Dewan Yono Dan semua ini Untuk Intinya untuk Kemajuan bangsa Selesai terbang Dapatkan lending Akan saya serahkan Ke negara saya Dengan Keinginan saya Dari awal Sebelum membuat Saya ingin berkarya Buat negara Ya seperti itu Jadi apabila Kekurangan Kekurangan dari saya Seperti bandar udara Dan Keselamatan Karena banyak yang harus Diuji Termasuk Trik Test teksi Test trust Dan banyak lagi Dan itu Tidak bisa dilakukan Di sembarang tempat Harus di bandar udara Cuma Negaranya ini Yang tidak tahu Bagaimana Saya ini Berkumpulannya Memang Tidak ada yang menyuruh Tapi Alangkah baiknya Bok ya saya Mari pak Ke bandar udara Namun dan lanut Gini 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 Nah selesai itu Direkomendisikan Untuk terbang di sana Semua komponen pesawat Saya pastikan Komplet Cuma Ada beberapa Hitam yang belum Saya pasang Karena apa Karena itu Barang mahal Jadi Saya simpan dulu Nanti waktu itu Waktu pas Pada masanya Pasti akan Di Pasti akan Saya pasang Seperti itu Ya Jadi yang masih Belum paham Masih belum Kapan terbang Kapan terbang Ini orang Dibilangin dari dulu Kamu tidak paham Paham Sudah saya jelaskan Dari dulu Di Jawa Barat Dulu Intinya Negara Fasilitasi saya Bawa pesawatnya Ke bandar udara Dan beri izin Berberapa Satu hari Tidak usah Satu hari 15 menit 20 menit Untuk Uji terbang Saya sudah Alhamdulillah Selesai terbang Entah kemana Saya tidak tahu Mau dilarikan Ke Depasi Atau ke Institusi mana Saya kurang tahu Yang penting Saya ingin Berkarya buat Negara Seperti itu Ya Saya jelaskan lagi Yang masalah Orang-orang yang Belum paham Orang-orang yang Masih sakit Hati dengan Karya ini Pesawat di dunia Itu Kemiripan Itu Banyak sekali Tapi Memiliki Insinyur-insinyur Tersendiri Seperti itu Jika Anda Penasaran Boleh datang Ke saluran Facebook saya Disitu Dari Aditya Kalbi Disitu Banyak Saya terangkan Masalah Itu Disitu Itu Orang-orang Orang-orang Di dunia Semua Berkomentar Tidak Mempermasalahkan Masalah ini Orang-orang Di dunia Penerbangan Insinyur Mesin Insinyur Pesawat Itu sudah Paham semua Tentang Pesawat Dengan Kemiripan Itu Lumprah Asal Tidak 100% Sama Itu Yang Mempermasalahkan Ini Orang-orang Yang tidak Punya Sekil Orang Yang tidak Punya Sekil Tapi Soke Menter Pada Dasarnya Tidak Mempunyai Ilmu Tentang Kerajinan Udara Saya Kasih Contoh Satu Saja Simple Batu Batak Itu Satu Tenaga Untuk Terbangkan Sesuai Nah Pikirkan Itu Kata Saya Batu Batak Bisa Kamu Terbangkan Asal Tenaga Sesuai Yang Dibutuhkan Pahami Ini Kata-kata Saya Itu Membuat Pesawat Itu Sangat Mudah Mudah Sekali Bagi Saya Anda Saya Belajari Satu Bulan Saja Sudah Mahir Mahir Membuat Kerajinan Udara Sudah Sudah Jadi Intinya Saya Memerlukan Bandaraya Sudah 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 Jangan Dibilang Tidak Berani Terbangkan Apa Surat Izin Masalah Izin Masalah Apa Itu Hal Kekurangan Saya Karena Saya Bukan Pejabat Disitu Saya Cuma Orang Sipil Yang Punya Kerajinan Dan Ada Sedikit Modal Untuk Membuat Seperti Ini Dan Hasilnya Untuk Negara Larinya Negara Itu Kemana Saya Tidak Tau Antara Ke Fasi Atau Ke Institusi Mana Saya Tidak Tau Yang Penting Pesawat Ini Saya Terbangkan Di Bandar Udara Sudah Selesai Nanti Saya Serah Terimakan Pada Negara Negara Lari Ke mana Ya Silahkan Jangan Wawarangnya Bukan Yang penting Saya Berkarya Kita Buktikan Pada Dunia Bahwa Kita Mampu Merancang Sebuah Pesawat Off Bandara On Bandara Off Bandara Berbagai Bentuk Berbagai Jenis Seperti Itu Karena Ini Kerajinan Yang Menyangkut Internasional Jadi Negara 100% Harus Andil Dengan Saya Tidak Dibiarkan Seperti Ya Maklum Maklum Saya Cuma Ya Kebangetan Kalau Orang Jawa Sudah Kayak Gini Dibiarkan Ini Beban Pikiran Buat Saya Kalau Orang Paham Pesawat Parkir Di Depan Rumah Ini Jadi Bukan Kebanggaan Lagi Buat Saya Kalau Parkir Di Depan Rumah Sini Terus Pahami Saya Ini Malah Jadi Beban Pikiran Saya Ya Itu Ya Sudah 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 Masih Belum Paham Jadi Intinya Saya Perlu Bandara Ya Jadi Negara Tidak Ikut Andil Disini Sama Sekali Saya Tidak Bisa Bergerak Kemana Mana Itu Ya Oke Saya Akhiri Sampai Disini Bila Ada Salah Kata Sengaja Atau Tidak Sengaja Mohon Dimaafkan Karena Saya Juga Manufi Biasa Ya Itu Kita Akhiri Salam Assalamualaikum Wabarakat Assalamualaikum